Menteri Luar Negeri Indonesia terus berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi untuk mengevakuasi WNI dari Yaman. Hingga saat ini masih ada 89 WNI yang tertahan di Aden belum mendapat dievakuasi. Selain berkoordinasi, Menteri Luar Negeri juga menyampaikan keprihatinan terhadap para WNI yang masih tertahan di Aden. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri meminta perwakilan tetap Indonesia di PBB mendorong langkah humanitarian pause di Yaman. Selain itu juga pemerintah juga berupaya berkoordinasi dengan 1.500 mahasiswa asal Indonesia yang berada di Tarim Yaman Timur agar mau dievakuasi.